Memang saya dari dulu sih, dari sebelum pandemi, layanan di JPCC Consolation atau itu biasanya kita tim kedukaan di JPCC gitu ya. Jadi melayani jemaat JPCC yang berduka. Karena biasanya ada ibadah penghiburan, ada ibadah penutupan peti, ada ibadah pemakaman gitu ya. Di jadwal yang kita gak pernah sangka-sangka. Gak pernah ada jadwalnya itu ya. Iya bener. Kalau ada serem juga ya. Jadi itu posisinya, bukan posisinya maksudnya itu kan mendadak ya. Jadi kalau misalnya pas ada yang berduka, kita harus siap sedia untuk melayani di tim kedukaan gitu. Nah karena pandemi, kita sempat gak ada ibadah on-site gitu ya selama pas awal-awal mulai itu. Jadi kita syuting waktu itu, rekam video di suatu tempat. yang disediakan juga oleh salah satu tim kita juga yang baik hati banget. Kasih tempat untuk syuting, terus bersama-sama teman-teman yang lain. Kita syuting video untuk ibadah kedukaan. Jadi disitu ya syuting gitu, syuting openingnya, doa pembuka, terus masuk ke puji-pujian, sampai penutup, sampai pengkotbahnya pun syuting juga gitu. Jadi ketika ada jemaat yang waktu itu berduka, kita masih belum bisa melayani on-site, ya kita kasih videonya itu untuk mereka ibadah gitu, ibadah kedukaan. Sebenarnya apa sih yang jadi motivasi yang menggerakkan atau memberikan bensin sedemikian rupa untuk Natio bisa melakukan apa yang Natio lakukan? Because I love God so much. Apa yang sudah Tuhan lakukan dan berikan pada saya secara pribadi sih, Bill. Sekitar 8 tahun yang lalu lah ya, saya akhir baru meninggalkan kehidupan yang lama dan ikut Tuhan. Tuhan kasih saya kan keselamatan, saya dikasih banyak kesempatan baru, saya juga dikasih hati yang baru, komunitas yang baru di JPCC khususnya. Saya mengalami banyak banget di proses sama Tuhan gitu. Di tengah-tengah proses itu, saya juga merasa semakin diubahkan. Saya juga lihat gimana Tuhan selalu menyediakan apa yang saya butuhkan. Semua itu jadi memotivasi saya gitu loh, untuk bisa tetap terus memberikan yang terbaik. Baik dalam pelayanan, baik dalam hubungan, relationship, atau dalam keluarga. Karena saya tahu saya sudah diberkati gitu. Jadi saya mau terus jadi berkat. JPCC gereja kita nih mengajarkan, we are blessed to be a blessing gitu kan. Jadi semua itu yang membuat saya dan memotivasi saya untuk ya itu tetap semangat, tetap setia, mau belajar hal-hal baru. Kalau Bili tadi bilang keluar dari comfort zone, benar gitu kan. Belajar hal-hal baru di New Normal ini untuk melayani. Satu-satunya kayak belajar home recording gitu kan. Belajar untuk anything lah yang sebelumnya saya nggak mahir gitu untuk melakukan. Luar biasa. Dan kita tahu kalau Tuhan memberkati itu berkatnya nggak cuma cukup buat kita saja. Tetapi sewaktu Tuhan memberkati, pasti dia memberkati, memberikan lebih untuk kita bisa bagikan ke orang-orang di dalam kehidupan kita. Itu jenis Tuhan yang kita percaya. Dia nggak pernah kasih pas-pasan, dia kasih lebih. Jadi terima kasih untuk melakukan itu, Natio. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.